Mas Eka langsung bisa. Buat perjuangan merebut kemerdekaan. Sehingga berapa kali Belanda harus membreedle media milik berhitung. Apa bedanya? Bedanya masyarakat sekarang lebih kritis. Dan lebih banyak mengakses media daripada zaman dulu. Jadi dan akhirnya realitas media lah yang menjadi seolah-olah menjadi acuan utama orang hidup sekarang. Soalnya kan di situ. Sama zaman kemerdekaan. Zaman tahun 65. Alat politik kok. Kalaupun bukan alat politik media untuk menyampaikan ide-ide politik dan pesan-pesan politik. Apa kemudian kita harus mengatakan bahwa media yang independen adalah media yang tidak berorientasi politik A dan B dan sebagainya. Tapi berorientasi pada bagaimana mensejahterakan wartawannya. Mencari uang sebanyak-banyaknya jika bisa menggaji wartawan sebanyak-banyaknya. Apa itu? Kan menjadi enggak objektif juga. Loh dia punya kepentingan kok. Mensejahterakan wartawannya. Kan sebenarnya di situ. Makanya kalau saya tetap mengatakan. Wajar. Yang penting kejangan kita kalau saya sih itu tadi. Jangan percaya. Informasi apapun dan dari siapapun. Tetapi jangan menyangkau. Kita uji. Itu percaya. Dan menurut saya kalau mahasiswa dan keadaan akademis. Galaklah. Jangan terlalu lemah. Jangan takut diajar baser. Jangan takut diajar ini dan sebagainya. Kesempatan kalian untuk berani berkata dengan keras adalah ketika kalian menjadi mahasiswa. Dan saya ingin kembali ke masa yang seperti itu. Mau enggak ada yang bertanya. Baik. Terima kasih. Berarti kita harus skeptis terhadap apa yang diberitakan. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Mas Fahmi mungkin bisa langsung. Saya bisa langsung ya. Saya ingin bertanya. Mungkin kan Mas Bawa udah banyak pengalaman nih di kerja di media. Apakah pernah gitu Mas? Saya tanya. Mungkin ada pengalaman dalam menjalankan tugas. Ada apa ya Mas? Kasus gitu Mas. Yang tidak sesuai dengan hati nurani, hati nurani-nya Mas gitu Mas. Mungkin apakah pernah? Terus bagaimana Mas menengani itu dan menyelaraskan hati nurani Mas dengan menjalankan tugas itu Mas? Mungkin itu aja pertanyaan. Ya. Saya harus dicurut dong enggak. Kalau saya harus dicurut saya mengatakan pernah dong. Di masa masih ada yang sempurna. Yang sempurna ya dua. Yang punya kesempurnaan itu. Andra yang debekun sama Tuhan. Itu aja. Dan menurut saya itu hal yang wajar. Karena saya katakan tadi. Media itu bukan kerja personal. Tapi kerja ting. Ada banyak orang. Tentu ada hal yang kadang tidak sesuai. Ketika masih marah dulu berita-berita kriminal. Itu dulu. Saya pasti tidak. Saya pasti memberi ruang kepada tersangka. Untuk. Saya wawancara tetapi bukan saya hakimi. Saya akan menanyakan misalnya. Kamu kenapa melakukan kejahatan? Misalnya dia melakukan pencurian. Kenapa kamu mencuri? Persoalanmu apa? Jadi saya tidak menghakimi sebelum dia sampai di pengadilan. Meskipun saat itu. Mungkin ketika tayangnya adalah tayang murni dari keteranganan polisi. Oh enggak. Ini kerja tinggi. Bagi saya yang penting saya sudah berusaha memberi ruang ke diri. Atau mungkin ketika ini memang sesuatu yang tidak layak liput. Sevilal apapun itu. Sekarang saya lumayan cukup sering ya karena seringkali media mainstream juga justru mengikuti isu di media sosial. Kadang saya tidak nyaman juga dengan yang seperti itu. Tetapi mau tidak mau menurut zaman kelakoni. Kadang mau begini. Ya berarti kita memang harus bisa menempatkan diri di situ. Kalau memang kita bisa memberi esensi, ya ayo kita kasih esensi. Kalau kita bisa di situ kemudian, oh di frame saya begini, sampaikan di situ, sampaikan di situ. Persoalan yang seperti apa itu kerja tinggi. Ada proses. Dan sebenarnya ketika berita itu sudah keluar, sudah tayang atau sudah dikeluar di media, itu yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab media. Bukan lagi wartawan yang di lapangan. Meskipun pada kenyataannya ketika menjadi persoalan, kami-kami juga yang menghadapi. Biasanya seperti Pupinima menghadapi duluan. Jadi, saya harus mengatakan pernah. Oke, Mas Fahmi gimana? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sorry, pasti sebenarnya Mas Fahmi tadi pengennya menanyakan, misalnya, kalau terkait partai politik tertentu, harus begini nggak? Harus begini nggak? Iya, Mas. Lebih ke politiknya. Jadi, mahasiswa jangan ragu-ragu dong. Tanya-tanya sesuai dengan ini Anda. Kalau Anda udah ragu-ragu, kamu nanti jadi wartawan gimana? Jangan deh. Kalau jadi wartawan, nanti kayak saya loh. Nggak bisa ganteng kayak masirawan. Jadi, dosen aja. Kalau begitu, misalnya. Saya jujur aja selama penugasan dulu. Setiap kali meliput partai politik tertentu, itu pasti juga diminta partai politik yang lain juga saya harus liput. Dan itu kan sebenarnya sudah ada aturan dari KPU juga. Ketika itu. Bahwa tidak boleh dalam satu tayangan itu hanya satu partai politik. Harus ada partai politik yang lain. Jadi, ada aturan itu. Jadi, sebenarnya. Kalau mengatakan. Cuman ini aja pasti yang tayang. Nggak mungkin. Pasti yang lain. Kalau nggak pasti kena sempit lah. Dan sebenarnya yang harus dipahami adalah kami sebagai jurnalistik itu sebenarnya nggak boleh beropini ya. Pasti ya. Nggak boleh beropini. Ketika kita punya ide sesuatu, kita pasti berpikir harus meminjam mulut orang istilah jurnalistiknya itu. Untuk menyampaikan pendapat itu. Lebih enak kalian, mahasiswa, bisa berpendapat. Kalau saya berpendapat, bahaya. Makanya saya diundang Mas Hirawan untuk ngomong, saya mau. Karena di sini saya bisa berpendapat. Meskipun ternyata akhirnya, weh, dipreng aku. Ngomong-ngomong, dikfahmi. Monggo, lanjut. Baik. Terima kasih, Mas Eka. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi seputar dunia media dan independensinya. Di kolom chat itu ada. Sebenarnya. Oh, ini ada pertanyaan. Mas Eka dan juga, Mbak Nur. Dari Teresia Sijabat. Izin bertanya juga, Kak. Berita kan sudah dipastikan bersifat fakta. Nah, apakah dalam publikasi media juga memikirkan tentang nilai baik dan buruknya untuk dikonsumsi masyarakat? Terima kasih. Jadi kan yang penting fakta. Kalau misalnya ada foto yang berisi Pak Irawan, Mas Eka dan juga Mbak Nur Lianti terus yang di-framing cuman misalnya Mbak Nur Lianti dan Mas Irawan itu kan fakta. Tapi bagaimana dengan pertimbangan nilai baik dan buruknya? Mungkin Mbak Nur dan juga Mas Eka Mbak Nur dulu silahkan menjawab. Pertanyaan dari siapa tadi? Mbak Teresia. Iya, baik. Kalau saya coba untuk menjawabnya. Ketika dia masih dalam ranah personal jurnalis, maka kayak semacam ideologi secara individu ya dia akan mengambil, oh ini yang sangat penting untuk diberitakan. Itu masih dalam ranah personal. Tapi kan kemudian ada proses ya. Kalau misalnya di media cetak akan seperti apa, kalau dia di media penyiaran akan seperti apa. Tapi kemudian yang memilihnya bukan lagi secara personal si jurnalis, tetapi secara lembaganya gitu. Yang bukan hanya nilai yang diperhitungkan, tetapi juga maksudnya nilai adalah hal-hal yang baik, tapi juga nilai jual. Apakah ketika yang foto ditampilkan itu hanya saya dengan Mas Ir, itu ada nilai jual dari berita tersebut. Atau jangan-jangan sebenarnya kalau foto itu diambil ketiga dengan Mas Bowo, maka itu akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Artinya proses di media itu tidak se-instant dan tidak semudah yang kita pikirkan bahwa ini adalah informasi, kemudian diolah menjadi berita, kemudian itu disampaikan. Tidak. Tapi yang terus disampaikan sama Mas Bowo, saya sepakat bahwa itu bukan hanya keputusan individu, tapi juga keputusan di lembaganya tersebut. Jadi yang menentukan, saya pikir bukan hanya nilai baik dan buruk, artinya isinya baik atau tidak baik, tetapi juga ada pertimbangan, apakah itu pertimbangan ekonomis, kalau misalnya di media online itu kan kita mengenal clickbait misalnya, atau judulnya ini menarik atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang mungkin Mas Bowo secara pengalaman yang bisa. Oke. Kalau soal kita bicara lebih banyak manfaatnya atau mudah-mudahannya, tentu itu tetap jadi pertimbangan. Makanya kan di awal saya bilang, wartawan yang baik itu kita keluar dari rumah. dia sudah punya manfaatnya. Jadi dia sudah punya frame berpikir. Itu yang penting. Seperti ketika tadi saya sampaikan, saya meliput kriminal, seorang pelanggu kejahatan. Apa iya saya harus hakimi dia? Ketika dia belum ke pengadilan, masih tersangka. Belum terdakwa. Kalaupun dia sudah terdakwa, apakah saya seorang hakim? Lebih dah. Lebih lanjut lagi, ketika dia sudah menjadi seorang terhukum, apakah saya malaikat rokep dan atlet yang kemudian menghakimi, menulis, iyalah, iyape. Tiga. Saya tetap manusia, saya tetap posisinya jurnalis kok. Jangan seperti itu. Minimal menerapkan dari diri kita sendiri. Persoalan kemudian nanti perkembangan, pengolahan berita seperti apa, kembali lagi itu kerja kolektif. Dan saya pikir, setiap orang pasti punya hati. Makanya bagi saya, ketika memang kita menghadapi sebuah fakta, kita harus gunakan ini dulu. Baru kemudian ini. Untuk mempertimbangkan baik dan berurusan. Apa iya ketika saya bikin berita, misalnya, ada Gandhi, Mbak Nur, sama Mas Irawan di lagi karaoke bersama. Saya foto, saya frame. Gandhi saya hilangkan. Cuma berdua. Manfaatnya lebih banyak atau mudaratnya lebih banyak. Wah, ini dua dosen lagi karaoke, dosen proses agama. Masalah enggak? Kalaupun memang iya, pentingnya apa? Makanya kadang saya cuman berpikir, ya weh, pasan apa dosok, biasa wahai. Kita sudah mulai berpikir seperti itu saja lah. Menurut saya memang harus mempertimbangkan dampak, efek, impact, dan sebagainya harus kita berpikir. Itu kan jurnalis ya. Kalau itu wartawan. Tapi kalau cuman tukang soteng, tukang soteng peristiwa, tukang ketik peristiwa, ya tidak urusat lah. Itu ya, Mbak. Siapa tadi Teresia? Ya, Teresia si Jabet. Baik, terima kasih Mbak Nur dan juga masaknya kasih jawabannya. Jadi, kalau dari Mbak Nur tadi, untuk memberitakan sesuatu itu banyak pertimbangan. Dan pertimbangannya itu adalah mempertimbangkan banyak hal, ekonomi, terus dan lain sebagainya. Dan kalau Mas Eka tadi ya, ada pertimbangan manfaat dan mudaratnya. Lalu ini ada pertanyaan dari Mas Nabil. Monggo Mas Nabil, kalau mau on mic, dipersilakan. Oke, selamat pagi. Saya mau bertanya, kan kalau media, kan wajar ya, buat berpihak pada satu kepentingan, katakanlah buat politik tahun 2024 nanti gitu. Nah, pastikan bakal banyak masyarakat yang terbelah dan jadi fanatik dengan pilihannya sendiri-sendiri gitu Mas. Nah, berarti media kan malah membuat keterbelahan di masyarakat. Nah, bagaimana Mas atau Mbak menanggapi hal ini gitu. Terima kasih. Monggo Mas, bawa dulu sebelum saya ditunjuk. Monggo Mas. Oke. Saya harus mengatakan hanya apa yang terjadi pada falsafat jawaban yang tadi saya sampaikan. Not zaman telakone. Anda, mahasiswa dan Bapak Ibu dosen dari Akademis yang lebih punya kesempatan untuk menilai terkait ini. Posisi saya sekarang saya hanya bisa menjawab not zaman telakone. Monggo Bu dosen. Oke. Iya. Padahal saya tadi sudah menunggu apa nih kira-kira jawabannya. Mas Bo. Saya juga akan mengambil jawaban ini ya. Maksudnya memang agak ini ya ketika kita kembali ke Pilpres 2014 dan antisipasinya memang mulai dari sekarang sebenarnya. Bagaimana sekarang itu masing-masing orang misalnya ataupun di kalangan akademisi mempersiapkan apa nih kira-kira yang akan disiapkan wacana di media supaya kita berharapnya tidak terjadi kegaduhan seperti 2014. Tetapi itu tadi wacana politik itu terkadang memang tak tertuga ya Mas Bo. kalau misalnya kita kembali ke tema hari ini saya sangat melihat bahwa bola panas yang dilempar oleh partai politik ataupun secara politis itu bisa sangat liar artinya wacanannya bukan hanya satu atau dua tapi banyak sekali sehingga kemungkinan misalnya terjadi pada Pilpres 2014 itu bisa saja tidak terjadi di Pilpres 2024 tapi ada hal yang lain yang akan dilempar oleh partai politik nah itu yang masih kalau kami itu masih apa ya kira-kira ya dan melihat beberapa agenda politik yang lainnya jangan sampai wacanannya agama lagi atau isu sara lagi tapi itu juga tidak menutup kemungkinan akan kembali dilempar melihat misalnya sekarang kan sudah mulai itu kayak media mulai apakah itu ada yang mengendalikannya saya belum melihat secara jauh kemudian wacana 2.1.2 bukan tiba-tiba tapi kemudian dimunculkan kembali untuk melihat bagaimana respon masyarakat nah responnya itu juga akan dikelola ataupun dianalisis oleh partai politik ataupun para anggota-anggota politiknya untuk melihat kira-kira wacana ini kalau dilempar lagi akan ditanggapi tidak ya oleh masyarakat itu kan kalau misalnya dalam komunikasi itu ada feedback ya kenapa wacana itu sangat besar ya karena ada timbal balik yang diberikan oleh masyarakat atau diterima oleh masyarakat karena isu Sarah di Indonesia ini masih sangat mudah untuk dilihat ataupun dilemparkan ke masyarakat nah ya saya pikir itu juga tidak lepas dari kepentingan politik yang menggunakan media sebagai alatnya ketika ketika memang melihat ada kemungkinan itu akan menjadi wacana yang sangat besar dan secara tidak langsung kita melihat itu memang berdampak pada pemilihan politik sehingga memang itu masih dilakukan oleh anggota partai politik nah tinggal bagaimana memang misalnya kayak mahasiswa melihat kayak apa sih yang disampaikan sehingga memang terjadi perpecahan kalau saya mengarahkannya gitu ke mahasiswa misalnya ayo coba dianalisis berita ini apakah kemungkinan akan terjadi sesuatu di masyarakat atau wacana apa yang kemudian akan muncul di masyarakat misalnya seperti itu kemudian juga perbandingan perbandingan isi media dan melihat potensi konflik yang memang terjadi ketika wacana itu muncul di media-media dan sekarang kita itu tidak bisa hanya terpaku pada media besar tapi juga media-media online yang seperti jamur yang muncul dengan wacananya masing-masing kalau mas Bo lebih kepada apa yang beliau rasakan kalau saya lebih menganalisis dan melihat bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang mungkin terjadi dalam wacana politik kita di 2024 ini gitu 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 mas baik terima kasih mbak Nur dan juga mas Eka gimana mas Nabil tadi yang bertanya ya sudah menjawab terima kasih oke baik untuk mas Bawa dan mbak Nur ini ada satu pertanyaan tapi dia bertanya lewat whatsapp dan dia sepertinya tidak ingin disebutkan identitasnya kayak gitu oke pertanyaannya pertanyaannya adalah nah kalau kata Bilkovak itu kan media atau jurnalis perlu memantau kekuasaan dan menyuarakan kaum tak bersuara nah dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti kalau media atau jurnalis berpihak pada salah satu paslon bukankah akan ada suara-suara masyarakat yang tenggelam dengan suara politisi yang gak usah kita pungkiri mereka punya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri seperti itu pertanyaannya bagaimana mas Bawa dan juga Mbak Nur mungkin yang menjawab Monggo silahkan mas Eka dulu ah karena Anda tidak berani menunjukkan siapa Anda jadi kalau Anda mahasiswa Anda bikin malu dosen Anda karena berarti dosen Anda belum belum bisa apa namanya membuat Anda menjadi seorang mahasiswa yang benar saya pikir tidak perlu ditutup di sini karena ini kan permakaat kebis saya harus mengatakan kalau Anda bertanya Bilkofak seperti itu dan Anda tidak berani menunjukkan diri Anda saya kembalikan ke Anda Bilkofak berbicara seperti itu pada konteks seperti apa dan pada masa yang seperti apa kemudian pertanyaan saya lagi justru saya kembalikan ke Anda ini bukan ke yang lainnya hanya dosen yang tidak berani menunjukkan identitasnya apakah sekarang ada suara yang tenggelam suara yang tenggelam yang seperti apa kalau kita berbicara memori pendek benar saya membenar sekarang yang terjadi adalah memori pendek kemarin kita berbicara tentang A hari ini sudah berbicara tentang B yang A sudah terlupa meskipun ini ada jejak digitalnya tetapi minimal tidak di pas gitu oke untuk yang bertanya tanpa identitas saya sarankan kenali diri Anda dulu baik terima kasih Mas Bawang mungkin dari Mbak Nur tentang suara-suara masyarakat yang tenggelam gara-gara mungkin suara politisi yang ada kepentingan dalam menyorakan dalam media seperti ini iya sama ya saya agak bingung juga dengan pertanyaannya maksudnya adalah kita karena dari tadi sudah coba diuraikan ya bagaimana memang kemudian media itu dijadikan sebagai medium speakernya dari partai politik misalnya atau dari kepentingan politik gitu tapi belum menutup kemungkinan bahwa masyarakat punya peluang juga untuk mengambil wilayah yang memang seharusnya milik mereka dalam menyuarakan jadi kita mendengar misalnya kayak apa ruang publik yang memang dimiliki oleh masyarakat bisa melalui media itu ada saya pikir suara-suara yang disampaikan oleh masyarakat lewat media masa walaupun memang misalnya secara kuantitatif itu memang tidak sebanyak yang dimiliki oleh partai politik ataupun si pemilik media tapi memang tetap ada tapi bagaimana memang misalnya isu itu tidak dibicarakan lebih banyak di media sehingga memang seolah-olah tertutupi oleh wacana-wacana yang lebih politis saya seperti itu gitu ya kalau aku saya menjawabnya coba seperti itu saya masih melihat ada peluang wilayah yang bisa diambil oleh masyarakat walaupun misalnya secara jumlahnya memang lebih banyak misalnya karena kepentingannya atau wacana yang terus dilemparkan itu ya adalah kepentingan politik mungkin seperti itu ya mas Gandhi dan memang lebih enaknya karena kita diskusinya terbuka jadi lebih enak menunjukkan identitas siapa tahu nanti kita bisa berkenalan untuk yang bertanya terima kasih baik terima kasih kepada Mbak Nur dan juga Mas Eka oke teman-teman mungkin untuk sesi pertanyaan ini kami cukupkan karena memang sudah kurang lebih 45 menit waktu berjalan dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk yang menyembunyikan identitas ditunggu nanti bisa pinjang-pinjang pinjang langsung dengan Mbak Nur dan juga Mas baik untuk closing statement ini saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali ya sudut pandang-sudut pandang baru tentang independensi media dalam realitanya di dunia nyata yang ternyata bisa dibilang ya mirip-mirip lah sama yang dijelaskan oleh Pak Irawan Ibisono ketika mata kuliah bahwa di industri media itu nanti menerapkan yang namanya agenda setting lalu framing dan juga framing lalu ternyata media itu juga punya kepentingan dan mungkin bisa dikatakan mustahil ya untuk media itu tidak memihak karena kalau kita lihat ada media yang pro kepada masyarakat ya sebenarnya dia sedang memihak kepada masyarakat gitu oke mungkin itu saja closing statement dari saya nanti untuk ada informasi ya untuk mahasiswa UIN nanti akan ada presensi yang diakhir dan untuk penutup saya kembalikan kepada Pak Irawan mau ke Pak Irawan sorry sebentar aku nyela dulu ya boleh semua open mic gak semuanya open mic dulu nih semua semua peserta dan dosen juga moderator open mic dulu nih sudah semua open mic nah ternyata hari ini adalah anniversary pernikahan Pak Irawan dengan isinya kita selamat ucapkan selamat bareng-bareng 1, 2, 3 selamat Pak Irawan ternyata Pak Irawan ternyata Pak Irawan ternyata saya ngomong dari tadi saya ngomong panjang itu banyak yang tidak memperhatikan jangan percaya informasi dari siapapun dan informasi apapun tapi jangan menyangkal ujilah saya gak tau ulang tahun universinya dia kapan saya gak tau baik siap mungkin Pak Irawan bener gak Pak Irawan kalau salah 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 berarti gak credible mas Bowo juga jagung ke pernikahan saya tapi gak apal juga dia oh dia pernikahannya sendiri aja gak apal kelas yang dulu dari Mbak Nur dan Mas Bowo dulu mungkin closing statement dari Mbak Nur dan juga Mas Bowo silahkan Mbak Nur tunggu mungkin silahkan Mas Bowo yang udah open mic duluan Mas oke saya berharap berharap bahwa adik-adik mahasiswa kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi tentunya tetap mau menjadi lebah penyengat kuda yang lemban selamat untuk kalian dan nikmati Mas Samu sebagai lebah penyengat kuda yang lemban Mbak Nur bangga untuk closing statement dari Mbak Nur untuk teman-teman mahasiswa UIN dan juga Universitas Bengkulu tetap kritis bahwa mempercayai itu boleh tapi skeptis itu tetap harus dan juga wajah ini sangat sedikit artinya teman-teman kita semua masih butuh banyak referensi banyak membaca baik itu buku maupun alam dan situasi bahwa yang kita lihat itu masih sangat kecil dibanding dengan sesuatu yang sangat besar dan terjadi di luar kita jadi ketika ada yang berbicara tentang ABC jangan langsung dipercaya jangan langsung ditelan mentah-mentah karena EFG sampai dengan Z-nya kita juga belum tahu seperti apa tetap semangat semoga ruang-ruang diskusi ini masih tetap bisa kita jaga dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Bowo saya sangat suka kalau misalnya berbicara dengan teman-teman wartawan teman-teman praktisi dan teman-teman yang lainnya saya memang saya semakin menyadari bahwa kita masih banyak hal yang belum diketahui terima kasih juga kepada Mas Hirawan yang sudah memberikan kesempatan ini dan Mas Gandhi sebagai moderator yang keren pada pagi hari ini baik terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Mas Bowo dan juga Mbak Nur atas materi dan juga pandang baru nih kepada kami semua semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan manfaat yang banyak lah untuk kita ke depannya untuk yang terakhir monggo Pak Hirawan memberikan penutup silahkan Pak Hirawan terima kasih memang ruang-ruang diskusi seperti ini wajib dilalui oleh mahasiswa ya mahasiswa sekarang cuma bukan cuma ya ada yang sebagian besar hanya scroll-scroll media sosial tanpa mau berdiskusi tanpa mau membuka isi kepala dan mengetahui isi kepala orang lain seperti itu makanya forum di pagi hari ini adalah forum yang cukup luar biasa dengan narasumber yang saya tahu beliau berdua ini sangat mumpuni dan pintar-pintar semua saya sebagai promoter itu bangga sekali dengan pertarungan dua orang pintar ini saya bangga sekali dengan menunjukkan jurus-jurus mereka masing-masing saya ya terima kasih untuk kedua narasumber Mbak Nur saya yakin dia cerdas S1 kumlot S2 kumlot sudah tidak bisa diragukan lagi kemudian punya suami wartawan mantan wartawan juga untungnya tidak kuliah lama-lama jadi tidak ketemu saya lama-lama kayak gitu mas Bawa apalagi beliau rekam sejaknya sudah banyak referensi Jaden Babi juga banyak terus beliau ini sengaja saya masukkan UIN agar UIN ini tidak terlalu Islam banget jadi untuk lain kali nanti saya tahu program Mas Bawa di bulan November itu diklat jurnalistik jurnalisme gerejawi nah itu nanti rencana akan saya masukkan ke UIN agar jurnalisme gerejawi itu seperti apa sehingga UIN ini lebih terbuka juga katanya moderat katanya moderasi beragama jadi harus bisa diikutkan seperti itu gitu terima kasih sekali lagi ya berarti Mas Bawa juga harus siap ke Bengkulu ya untuk membawa rumus-rumusnya dan sendirian tanya Mas Sir ya saya siap berbagi ke siapapun selama syarat pertama pro bono syarat kedua diskusinya objektif tanda kutip jadi ada waktunya kita tergantung ya iya kita ngobrol dialektika jadi saya tadi pengen saya bukan pengen ya saya wah kebantai ini ternyata belum puji Tuhan terima kasih terima kasih sekali lagi Mbak Nur yang cukup cerdas dan Mas Bo yang cukup cerdik mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi di forum yang sama karena kedua narasumber ini pernah berjanji pada saya untuk siap sharing kapan saja dimana saja kalau dipanggil oleh saya emang saya ini kayak gitu ya lebih baik dipanggil Mas Hirawan daripada dipanggil Tuhan oh iya juga rumah saya cuma lima lima puluh meter dari UIN RM Said oh iya oke terima kasih Mas Gandhi juga yang sudah menjadi moderator terima kasih peserta semuanya dari UIN Jogja dan Universitas Bengkulu mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berdiskusi dengan tema yang berbeda terima kasih sekali lagi saya kembalikan ke moderator selamat siang terima kasih kepada Pak Hirawan oke teman-teman kita sudah berada di pengunjung acara mungkin kita bisa foto bareng kali ya ini tunggu dulu kan cari Mas ya sudah terakhir terakhir ya sudah oke terima kasih teman-teman dan semoga ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi berkah untuk kita semua dan bermanfaat untuk masa depan kita sebagai mahasiswa jurnalis saya tutup dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin disengaja atau tidak disengaja yang melukai hati teman-teman dan kalau ada kebenarannya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup dengan hamdallah alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam